Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah Dan jangan lupa aktifin notifikasinya juga guys Oke, hajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tips dan trik Mengatasi akun ganda atau akun dobel Di web spdatadik kemdik.go.id Oke, langsung saja kita masuk ke web spdatadik Kemudian kita klik akun Kemudian kita tunggu prosesnya hingga muncul menu selanjutnya Nah, disini kita langsung saja klik tampilkan Maka akan muncul daftar akun PTK di sekolah tersebut Nah, disini PTK tersenama Joko Riyadi memiliki akun ganda Kemudian kita pilih salah satu yang akan kita nonaktifkan Nah, ini pilih salah satu Kita klik tanda pensil di sebelah kanan Nah, kita langsung nonaktifkan Akun ganda ini disebabkan karena Di daportik yang lama kita melakukan pergantian email dua kali Jadi pada daportik 2021 ini Server meminta salah satu akun saja yang kita anggap aktif Atau jika kedua akun tersebut tidak aktif Cukup kita ganti emailnya Kemudian nonaktifkan salah satu akunnya Oke, selanjutnya kebetulan di sekolah saya ini memiliki Dua PTK yang memiliki dua akun Jadi salah satunya wajib di nonaktifkan Kita beralih ke halaman kedua Nah, disini juga muncul dua akun PTK yang ganda Ini salah satu yang harus kita nonaktifkan Untuk prosesnya sama dengan proses yang sebelumnya Kita klik tanda pensil di sebelah kanan Oh ya, bagi rekan-rekan yang masih mengalami permasalahan-permasalahan lainnya Bisa cek di link deskripsi video ini Ada beberapa solusi dan pemejalan masalah tentang daportik 2021 Kemudian kita tunggu notifikasinya Setelah muncul demikian kita klik nonaktifkan Kemudian kita cek lagi di daftar akun Apakah statusnya sudah tidak aktif Karena untuk saat ini banyak yang lagi mengakses SP DataDIC Terkadang yang sudah kita nonaktifkan masih aktif Nah, disini akunnya sudah tidak aktif Keduanya Cukup sekian video dari saya Sampai jumpa dan terima kasih